Sedih itu, hasratku padamu, terpaksa aku, agar aku nyaku semuanya, where you at my heart is waiting, say yes we met your son Tengah kabar bahagia tentang comeback-nya solois Vidi Aldiano bermusik, beberapa waktu sebelumnya penggemar dibuat sedih setelah Vidi mengumumkan jika dirinya adalah seorang penyintas kanker gincal Rupanya tak banyak yang tahu bahwa Vidi Aldiano mengidah penyakit kanker gincal sejak 3 tahun yang lalu, tepatnya sejak akhir 2019 Lalu bagaimana kondisi Vidi saat ini? Apakah ia sudah lebih baik hingga akhirnya kembali bermusik? Vidi Aldiano lahir di Jakarta pada 29 Maret 1990 dengan nama Oksavia Aldiano Ia adalah sulung dari 3 bersaudara pasangan Harikis dan Bas Barini Vidi berasal dari keluarga pecinta musik Ayahnya yang kini memiliki usaha event organizer, dulunya adalah pembawa acara musik di stasiun TV nasional Sedangkan ibunya adalah seorang guru lesbiano Akhirnya, sejak usia 3 tahun Vidi sudah piawai bermain piano Ganyak remaja Vidi mulai menekuni alat musik biola Saat duduk di SMU, Vidi mulai tergabung dalam sebuah band Resesinya di band ini ditunjukkannya dengan meraih juara pertama dalam Incredible Band Festival 2001 Alumnus SMA Al-Azhar Angkatan 2008 ini menyelesaikan pendidikan yang satunya Di Universitas Pelita Harapan Jurusan Manajemen 2009-2013 Ia sempat menimba ilmu di Berklee College of Music hingga meraih magister Dari University of Manchester tahun 2014 Sempat berpecara dengan artis Maudie Ayunda Vidi Aldiano akhirnya menikahi sang kekasih artis Sela Dara Aisa pada awal 2022 Meski mengantongi pengalaman tampil di panggung Java Jazz 2005 Vidi masih belum bisa menembus audisi Indonesian Idol tahun 2006 Hanya itu demo rekaman Vidi juga ditolak oleh 6 perusahaan yang dikirimnya Sejak perusahaan beralasan, pada saat itu penyanyi solo pria belum banyak diminati oleh pasar musik Tahun 2008, seorang produser kenalan ayahnya bersedia mengobitkan Vidi SDSI alumnus Universitas Pelita Harapan ini Melejit ketika merilis album pertama Pelangi di Malam Hari Dengan lagu andalan nuansa bening Sejak saat itu namanya mulai diperhitungkan sebagai salah satu penyanyi solo pria muda berpakat Selain nuansa bening, single status palsu, cemburu, menguras hati, dan cinta, jangan kau pergi Kian melejitkan nama Vidi Hingga 2018 lalu, pria 33 tahun itu telah merilis 5 album studio Selain Pelangi di Malam Hari 2008 Ada juga lelaki pilihan 2009, yang kedua 2011, persona 2016, dan senandika 2018 Reputasi Vidi sebagai penyanyi solo membuat ia beberapa kali didapuk menjadi curi dan pelatih sejumlah program pencarian bakat di bidang tarik suara Yang misalnya menjadi curi Indonesian Idol Junior dan The Next Boy atau Girl Band Sementara pada ajang The Voice Indonesia dan program The Voice All Star, suami Saila Dara ini terpilih sebagai pelatih Yang ingat tak sama, agar cinta kita akan abadi Pularitas Vidi Aldiano tak hanya dalam lingkup penggemarnya saja Dia juga populer dan berteman dengan rekan artis, single selebritas lain secara luas Vidi misalnya diketahui rela jauh-jauh terbang dari Jakarta ke Bali Demi menyaksikan sang sahabat Jessica Mila dilamar kekasihnya Jakob Hasibuan Vidi juga mencuri perhatian sehat hari di momen bahagia ketika atlet bulu tangkis Kevin Sancai yang melamar sang kekasih Valencia Tano Sudipco Karena Vidi kini akrab dengan sapaan sosial butterfly, lantaran berkarib dengan banyak rekan artis dan hadir di acara penting mereka Berkait julukan tersebut, Vidi pun angkat bicara Vidi sendiri bingung ketika ditanya hal tersebut Pasalnya mereka-mereka yang mengundang Vidi memang sahabat baiknya Vidi menyebut bahwa sahabat-sahabatnya memang kebetulan memiliki acara penting di tanggal berdekatan Apalagi Vidi mengaku tak pemilih dalam berteman Karena ia kerap hadir atau diundang di acara penting sejumlah rekan artis Selain itu, ia juga tak melewatkan kesempatan untuk berpesta, berolahraga, dan berlipur dengan sederet rekan-rekan artis, seleb internet, hingga sep, dan atlet kondang Pada bulan Desember 2019 lalu, Vidi Aldiano mengungkap bahwa dirinya sakit kanker Ia pertama kali mengetahui sakit itu karena tekanan darahnya selalu tinggi Usai mengetahui dirinya sakit kanker ginjal, Vidi melakukan pengobatan di Singapura Ia menjalani operasi pengangkatan ginjal di sana dan semenjak saat itu hidup dengan satu ginjal Usai dioperasi dan menjalani pengobatan di Singapura, Vidi mengaku dirinya sudah sembuh Ia pun melakukan berbagai kegiatan seperti biasa Namun ternyata dibalik tawa dan keramahan Vidi di berbagai kesempatan Kankernya kembali muncul bahkan sudah menyebar ke berbagai titik Hal itulah yang beberapa waktu lalu dikabarkannya pada penggemar Sebenarnya Vidi tidak ingin membagikan kondisinya kepada publik Namun akhirnya, ia memutuskan untuk memberitahu semua orang bahwa dirinya telah 2 tahun berjuang menyembuhkan kanker di tubuhnya Boleh jadi, alasan ia mengunggapkan ke publik adalah karena ingin mendapatkan semangat Juga kekuatan doa dari penggemarnya sebelum comeback bermusik Meski memiliki image artis paling gaul dan ceria Namun tetap saja sakit yang diidapnya membuat dirinya gundah gulanan Vidi Aldiano mengaku sebenarnya tidak sanggup bertahan sampai saat ini akibat kanker Namun Vidi menyebut bisa bertahan meski sudah idap kanker stadium 3 karena istrinya Vidi Aldiano mengaku selalu ditemani sang istri seladara setiap kali keemoterapi di rumah sakit Dengan demikian, Vidi Aldiano mengaku dapat motivasi untuk terus berjuang sembuh dari penyakit kanker ginjal yang diidapnya Sudah 2 tahun ini, Vidi Aldiano menjalani terapi dan kemoterapi di rumah sakit Setiap 3 pekan sekali, ia harus melakukan terapi spa di rumah sakit Saat itulah sang istri menunjukkan kesetiaannya dengan memberi semangat serta kekuatan Dukungan penggemar dan terutama sang istri tak hanya buat Vidi Aldiano semangat berjuang melawan kanker Namun juga kembali eksis merilis karya terbarunya Pada akhir September 2023 lalu, Vidi merilis lagu bertajuk WUN di platform digital Sebekan setelahnya, pelantun lagu status palsu ini lantas mengumumkan nama panggung barunya dengan menggunakan nama Vidi saja Hal tersebut adalah langkah awal Vidi rebranding diri di dunia hiburan tanah air Ini Vidi tampil lebih nyantrik menggunakan potongan rambut mulet dengan warna hitam dan biru Bukan hanya itu saja, lagu WUN merupakan karya pertamanya dengan lirik berbahasa Inggris Dengan lirik berbahasa Inggris tersebut, ia kini menyasar pendengar lebih luas dan bersiap untuk go internasional Semoga cepat sembuh dan semoga go internasionalnya gak kelamaan ya Bang Vidi